makanya kata Abdul Hamid Khon kalau dalam mendidik Tauhid itu gampang saja tadi alam raya ini kaudung mawujud kalau kaudung mawujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud karena wujud pencipta harus berstatus prima prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud atau kamu katakan apalah kau usah prima atau musabibul asbat nah kelirunya kita dalam berislam itu kritiknya para ulama kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah kalau zaman nabi itu dibalik status wajibil wujud itu kita terangkan dulu baru yang oleh islam itu namanya Allah paham ya? kan beda misalnya gini logikanya gini kamu ketemu orang ateis saya ulang lagi kamu ketemu orang ateis terus kamu ditanya lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah jala jala lu mesti kan tanya man huwa Allah itu siapa? kalau dulu islam mengajarkan gak gitu surat pertama turun apa coba? ikrah ikrah itu gak nyebut kata Allah ikrah bismi robbika robbika itu siapa? alladzi kholak sebutlah nama Tuhan yang berhak menyandang Tuhan adalah yang pencipta itu udah ada kata Allah di surat mudasir surat kedua ya yuhal mudasir kum pangtir warob bata fathabbir bukan awu hafabir warob bata fathabbir sehingga cara berpikir gini dibaling sebutlah Tuhan kamu Tuhan itu siapa? yang berstatus Tuhan adalah yang berstatus pencipta nah lalu pencipta ini oleh islam dinamai Allah kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah man huwa huwa jadi pertanyaannya Allah itu siapa? lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta Allah adalah wajibil wujud tentu lebih gampang kamu terangkan makanya Quran maknanya disini maknanya ya Allah apa? apakah mereka diciptakan tanpa pencipta tentu setelah islam tahu itu namanya siapa? jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa misalnya ya yuhanna su'budu siapa? rabbakum alladhi kholakukum walladhiina minkoblikum sembahlah Tuhan Tuhan itu siapa? pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu lalu Tuhan ini oleh islam dinamai tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang uli soviet Allah itu Tuhan Allah itu siapa? sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah sifatnya Allah keakhasan Allah keakhasan Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah pencipta kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? enggak karena dia lahir sudah di bumi begitu juga Fir'on Fir'on itu kalah telah sama Nabi Musa gara-gara logika ini ketika Nabi Musa ditanya Fir'on lalu Tuhan itu siapa? kata Musa yang menuhani langit dan bumi jadi Fir'on enggak jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kurang ajar Fir'on terus kata Musa ya Tuhanku yang di langit terus manggil yang menuhani nenekmu yang kamu yang dulu-dulu itu langsung Fabuhita Fir'on Fir'on itu kaget sekaget-kagetnya dan para bungka Fir'on sadar wah kalau Fir'on yang Tuhan babahnya tanpa Tuhan kan Tuhannya balita kan gitu Tuhannya balita Tuhannya barulah itu kan jadi logika yang mematikan kalau Fir'on Tuhan berarti babahnya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan dan karena Tuhannya barulah ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan akhirnya para punggawanya Fir'on iman makanya gendeng ya Fir'on ini gendeng itu pentingnya logika Robbukum warobbu'abaikumul awali nah sekarang orang itu enggak belajar logika iman biya Allah orang mantap menghati jika bisa digunjang setan jaluk aneh-hahaneh jaluk suarga jaluk enggak mutu selamat menikmati